TABBAT 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 Taknya yang Yang agak rangkar sedikit Jadi kawidahnya Alnabru' alal harfi'l awwal Yaitu Nabru' itu pada uruf yang pertama Ya Minal kalimahnya pada Sebuah kata Baik itu isim fi'il atau uruf TAB Bukan TABBAT Jangan balik TABBAT IADAAA Jadi iya nya Jangan IADAAA 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 Kemudian Abi Ya bukan Abi Ya Kayak Orang kita Orang Arab ya Kalau manggil Abi Sama-sama Abi gitu ya Abi 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 Kalau kita Abi Abi ya Sesuaikan dengan Dengan Orang Arab ya Jadi Kan orang kita manggil Abi gitu ya Ya beda kan ya Kalau orang kita Ya Memang kayak gitu Karakternya ya Manggil orang Bukan depannya yang diangkat Tapi belakangnya Ya Gitu ya Kan namanya Umar ya Umar Jarang Atau mungkin Belum-belum pernah dengar gitu ya Umar Umar Kayaknya kalau orang Arab ya ya Itu kalau orang kita Maksudnya Tinggal belakangnya gitu Orang Arab ya nggak ada itu namanya Menyingkat nama itu nggak ada Ya Nggak ada namanya menyingkat Nama Artinya Harus lengkap Ya Kemudian Awalnya yang diangkat Ya Bukan belakang Belakangnya Abi Ini kan Abi Kalau kita sama-sama aja kan Abi kan Abi gitu ya Abi Tapi Abi Abi A-nya ya Abi Coba Abi Lahabiu 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 Apalagi di sini ya Hati-hati Di sini ada Tanwin ya Ada Tanwin Tanwin itu kan di akhir kata ya Tanwin itu pasti ada di akhir kata Di akhir kata Nggak boleh di Diangkat suaranya La tanbur tanwinan Tidak boleh mengangkat suara atau menaikan intonasi pada Tanwin Kenapa? Karena Tanwin adanya di akhir kata Ya Kemudian Wa tabbe Nah di wa tabbe ini Ada dua apa? Dua kata Wa huruf atof Tabbe itu fi'il Jadi Huruf atof Latuhzad Ya Huruf atof tidak diangkat Huruf atof itu kan huruf za'idah kan Huruf tambahan Maka Tetep ke Tabaknya aja Yang apa? Yang diangkat intonasinya Jadi bukan Watabbe Tapi Watabbe Nah di taknya justru ya Bukan Watabbe Tapi Watabbe Nah disitu taknya ya Jadi fungsinya yang belajar Namanya kan khusus aden ya Fungsinya adalah Lebih menyempurnakan bacaan Kan makhretnya Sifatnya sudah bagus ya Kemudian hukum-hukumnya sudah benar Sudah tepat Kemudian Wakaf Ibtidaknya Juga sudah Pas ya Nah Yang menyempurnakan ini adalah Dari Nabersauti Yaitu berkaitan dengan Husnul Adai ini Nabersautinya Ya Ibaratnya pamungkasnya ini ya Ya orang kalau Belum belajar ini Ya Walaupun gak salah gitu ya Tapi Nilainya kalau Bintang-bintang itu ya Masih bintang 4 lagi Nah ini yang bikin bintang 5 ini Ya Yang bikin bintang Bintang 5 Bahkan bisa bintang 7 ya Ya Jadi obat ya Ya jadi obat untuk Apa namanya Bacaan-bacaan yang gak bisa Disembuhkan dengan Hanya belajar Pakai tajut saja Ya Yang kayak Saya bisa sampaikan Maliki Yaw Middin ya Kalau bacanya Maliki Yaw Middin Sampai hari kiamat kurang 1 hari Itu tetap aja Pak Liki Tabrakan huruf Maka kalau Mau benerin Makanya diangkat Maliki Yaw Middin Langsung itu ya Yang penting lihnya jadi angkat Ya Kalau misalkan Maliki Yaw Wajah ma Namanya double Double ngangkat Ma nya diangkat Li nya diangkat Kesalahan Bukan karena apa Bukan karena mengangkat ma Tapi ngangkat Li nya Ya Dua-duanya salah juga ya Tadinya kan awalnya Maliki Ma nya gak diangkat Li nya yang diangkat Tabrakan Maliki Ma nya doang yang diangkat Li nya gak diangkat Ya aman Ma Liki Nah ini namanya Double ya Ma diangkat Li diangkat Ya tabrakan juga Ya kan fungsinya Ngangkat ma itu Supaya Liki nya gak diangkat Tapi kalau ada yang Ngangkat dua-duanya ya Itu namanya Namanya Kelebihan Ya Baik kita lanjut ya Tabbat yada Abi lahabi Watabda Sama-sama Tabbat yada Abi lahabi Watabda Ini ada kol kolah ya Kol kolahnya Kol kolah apa ini Kubra'a dia mengatakan Kol kolah akbar ya Kenapa Supaya membedakan dengan Yang tidak Bertasdid Ya kalau bertasdid Itu Ditambahkan kol kolah akbar Atau akbarul kol kolah Ya Supaya bedain aja ya Ya sebenarnya Kubra' kubra' juga Ya kayak ada Sebagian ulama yang Menamakan akbar Itu kayak Sahandudi Dalam kitabnya itu La Alice Bayan Nanti dikatakan Sebenarnya ada tiga ya Subra' Kubra' dan akbar Intinya supaya Tidak langsung mantul karena tasdidnya Kalau tidak langsung mantul Dikhawatirkan mengurangi Satu huruf Kita lanjut Artinya apa? Tidak Uruf Nafi Kita angkat suaranya Kemudian Awal katanya Kita angkat juga Jadi ma diangkat Awnya juga diangkat Yang diangkat An-nya Kemudian Nah untuk ma luhu Karena isim Idofat kepada domir Maka berpindah Yang tadinya Malun huwa Aslinya gitu ya Karena didofat Jadi Ma luhu Jadi ke lu Jadi ke sebelum domir Satu huruf ke sebelum domir Ma luhu Wa ma Wa ma Enggak Wa ma Beda ya nanti ya Kalau yang ma nya ma nya Nafi Ya maka waunya yang diangkat Karena ini bukan ma na fi Maka Wa nya enggak diangkat Tetep ma nya Wa ma Bukan wa ma Tapi wa ma Kasab 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 Ya bukan kasab Tapi kasab Kasab Kenapa? Kok yang diangkat Kasab Satu Karena memang yang Huruf awal Dari kata kasab 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 Kedua Nah kaitan dengan tajwid Kalau kita angkat disinnya Coba Kasab Jadi apa? Melar Itu Sudah jadi Kebiasaan yang Salah nantinya Ketika Dibaca Kasab Itu akan melar Bukan cuma disitu ya Misalkan di al-ikhlas Ulu Wallahu Ahad Nah Kedahal harusnya di A nya Kul huwallahu ahada Ya kan aman kan Tapi kalau Kul huwallahu ahada Pasti apa itu? Melar Harusnya Kul huwallahu ahada Ya Allahussamada Misalnya Kalau di mimnya Allahussamada Samada Pasti melar Kalau jilatnya Melar-melar Jadi harus apa? Harus diperhatikan Intonasinya Jangan Pas menjelang Kol-kolahnya Ya Tapi Satu Huruf Atau satu suku kata Sebelumnya Nah itu Kalau di kasab Berarti K-nya ya Ma 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 Aztna Anhu Ma Nuhu Ma K-sab Ma Aztna Anhu Ma Nuhu Ma K-sab S-sab Tambahannya Sin Ini kan Biasanya Untuk Fi'il Sin Saufa Untuk Tanda-tanda Fi'il Yaslar Itu fi'il Tambahin Sin Tambahannya Itu za'idah Nah ini Karena tertulis Satu Satu Tulisan Tidak terpisah Misalkan Ada Saufa Kalau Saufa Yasla Misalkan Saufa Yasla Itu tulisannya terpisah Maka Kita bisa mengangkat Di sinnya Saufa Yasla Misalkan Tapi karena disini Tulisannya tersambung Supaya tidak Mengesankan Kalau sin ini adalah Bagian dari kata Yasla Berbeda Sa Yasla Nanti Dia akan Masuk Supaya Tidak terkesan Ini Satu Satu kata Padahal sin Satu kata Yasla Satu Satu kata Pasti membedakan Sinnya datar Yang diangkat Di Ya Sayasla 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 Narang 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 Nanya Nanya Tapi juga perhatikan Ro Tebal Tapi ikhfanya Tipis Narang 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 Nah gitu Jangan terkembang Narang Narang Ikhfanya tipis Narang Narang Zatalahab Zatab Zatab Zahnya Lahab Di Rahnya Sayasla Narang Zatalahab Sayasla Narang Zatalahab Wamra'atuhu Hamalat Al-Hatab Wamra'atuhu Hamalat Al-Hatab Wamra'atuhu 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 Diangkat Di tuhnya Kenapa? Jauh banget Karena Wahu atap Wahu atap Tidak diangkat Kemudian Imra'atuhu Itu awal katanya Im Tapi karena gak kebaca Dan tambah lagi Dia itu Ila'atuhu Yaitu Hu Maka yang nanti diangkat Tinggal di tuhnya Wamra'atuhu Di tuhnya Wamra'atuhu Hamalat Di hamnya Hamalat Al-Hatab Di ha'nya Bukan di tohnya Bukan Hatab Kalau di tohnya Jadi apa? Hatab Jadi malah Hatab Wamra'atuhu Hamalat Al-Hatab Wamra'atuhu Hamalat Al-Hatab Fijidihah Hablum Min Masada Fijidihah Hablum Min Masada Fijidihah 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 Hablum 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 Nah di habnya Jangan di lumnya Karena kalau di lumnya Hablum Susah Kalau olahnya Hablum Kebanyakan Tidak muncul Kalau olah ini Setelah saya cek Kenapa nih Oh susah banget Kayaknya Mantulin Mbaknya Hablum Karena yang dinaikin Bukan di habnya Di lumnya Ya jadi Salahnya Karena Di akhirnya Malah yang diangkat Padahal akhirnya Tidak boleh Tambah lagi Tanduin Tidak boleh Tambah lagi Salah juga Mbaknya Tidak mantul Maka yang Tepat di habnya Karena memang Huruf awal Dalam sebuah kata Ya kemudian Juga Supaya Mantul Karena kalau di lumnya Yang diangkat Hablum Hablum Susah Saya pun Kalau baca Saya 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 Enggak buat-buat Hablum Hablum Susah Tapi kalau Hablum Coba Nah kalau di habnya Hablum Nah mantul kan Coba di lumnya Yang diangkat Susah Hablum Ataupun ada Mantul Tidak jelas Tapi kalau Hablum Hablum Nah kan Mantulnya jelas Dan Kok beda sih Kalau yang di awal Kok Tidak melar Kalau yang di akhir Melar Memang gitu Ya kalau di akhir Dengan di awal Kayak sama-sama Kala-kala ya Katanya Enggak boleh Enggak boleh Enggak boleh Enggak Angkat suaranya Nanti melar Beda Kalau dia kondisi Di akhir Dia akan Akan melar Secara alami Aja Itu bukan Karena dibuat-buat Bukan Bisa begitu Ya Emang gitu Udah Ya Quran Ya kalau Secara logikanya Harusnya Di akhir kan Diangkat suaranya Melar Harusnya Hablum melar Ternyata Enggak Ya emang gitu Jadi bacaan itu Ya makanya Mujizat Quran itu Bacaannya Mujizat Tidak bisa Di Apa namanya Prediksi Oh giliran Di akhir Diangkat Melar Giliran di awal Diangkat Enggak melar Ya contohkan Pernah saya contohkan Maliki ya umid din Misalkan Maliki ya umid din Kalau diangkat Di mi nya Melar gak Melar Tapi kalau ya umid Maliki ya umid Maliki ya umid Enggak Justru kalau gak diangkat Maliki ya umid Malah apa Malah melar Nah itu Bisa Bisa seperti itu ya Itu Itu memang apa Udah dari sononya itu Kayak Makanya bacaan Al-Quran itu Harus talaki Tidak bisa Belajar sendiri Karena kalau dikira-kira Sendiri Akhirnya gitu Di belakang Tadi katanya Enggak boleh diangkat Takut-takut Takut melar Dihabnya Akhirnya gak diangkat Tapi dihab Belum Ya udah susah Ya Ya itulah mujizatnya Bacaan Al-Quran Tidak direkayasa Seperti itu Karakternya Habalun Habalun Min Masada Fijidihah Habalun Min Masada Nah itu ya Jadi ya Pak Intonasi Selain Untuk Kamu khasnya Juga untuk Apa Untuk Mengindahkan suara Juga Untuk Memperbaiki Tajwid juga ya Bahkan ada Pak Cilainya Ada yang tidak bisa Diobatin Kecuali dengan Dengan Intonasi Tadi makanya Pamukasnya yang tadinya Bintang 4 Jadi Bintang 5 Bahkan bisa jadi bintang Bintang 7 Obat Bintang 7 itu ya Obat sakit kepala Obat ya Bisa jadi obat Saya kadang-kadang suka Nyambung-nyambungin aja Tapi masuk ya Artinya Kita gak pakai intonasi Silahkan Bintang 4 Mau pakai intonasi Bintang 5 Bahkan bisa bintang Bintang 7 Apakah bisa Kekai obat Karena tadi Ada bacaan-bacaan Yang gak bisa diperbaiki Hanya dengan tajwid Harus dengan Memperbaiki intonasi Itu jadi obat Makanya Baik Kita ulang lagi ya A'udhu billahi minas shaytani rajeem Sama-sama A'udhu billahi minas shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Thabt Thabt Yedah Aby Leheb Wathb Thabt Thabt Yedah Aby Leheb Wathb Ma أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا لا تلهب وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حمل من مسد في جيدها حمل من مسد أغنى أغنى عنه الحطب Boleh enggak? Misalkan kalau enggak diangkat, boleh aja sih. Gimana? Ya enggak salah sih, cuman rasanya kain kayak kurang garam sedikit ya, kurang kain masih rada hambar ya itu yang bikin pulen itu di situ ya, ibarat nasib pulen di situ. Terima kasih. 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 Sama anak Makanya surah asyarah Atau surah alinshirah Seharusnya kan sebelum domir Yang diakat harusnya diroknya Misalkan Harusnya kan gitu ya Tapi kalau berhenti gak gitu Kalau dia sambung Iya diroknya Tapi kalau berhenti Pindah ke satu huruf Atau satu suku kata sebelumnya Tidak Beda gak rasanya Dengan Mana yang lebih enak Yang kedua Yang kedua Kok bisa begitu Kalau dari bisa berpindah yang tadinya dirok Kalau nyambung kok jadi kesot Nah itu sudah Sudah diperhatikan oleh para Ahlinya jadi bukan asal-asalan Kalau Lempangan yang lebihnya Hua Atau anak Itu harus diapa Dipindahkan ke satu huruf Atau satu suku kata Sebelumnya Kan beda lagi berarti kan Kedahnya kan Nah jadi gak selalu Atau di akhir itu Gak boleh diangkat Ada kecualian Kecuali kalau dia tasjid Di akhirnya tasjid Ya Satu Kedua Kalau di akhirnya hamzah Contoh Inna Allah Wa Mela'ikatahu Yusalluna Alain Nabi Nah jangan Alain Nabi Alain Nabi Kalau na'an yang diangkat Bi nya nanti Yaknya tasjid nya gak jelas Karena tasjid Kalau gak diangkat Nanti Hilang satu huruf Alain Nabi Alain Nabi Yak tasjid nya gak ada Jadi cuman yak doang Yak satu doang Kalau yak satu doang Jadi yak mat doang Tapi kalau Alain Nabi Itu ada dua yak Ya ada dua Ada tasjid nya Contoh lagi misalkan Mustamir Run Kan tasjid ya Kalau cuman Mustamir Kalau diangkatnya di mus Mustamir Itu Nanti hilang hurufnya Yang di belakangnya itu Yang tadinya dua huruf Jadi cuman satu Satu huruf Maka yang benar Mustamir Bina ke belakang Ya Bina ke akhir Jadi ada poedah Yang Dia itu diangkatnya Di akhir Di antaranya pertama Tasjid Kalau akhirnya tasjid Kedua Kalau akhirnya ada Hamzah Illa Bimasha Nah Akhirnya yang apa Yang diangkat Bukan Illa Bimasha Enggak Justru Syah nya diantar dulu Nanti Baru ujungnya Illa Bimasha Nah Justru ini Akan Justru di Di akhirnya Tapi bukan Bukan nyentak ya Lagi-lagi Bacaan nabr itu Bukan bacaan Yang menyentak Kalau nyentak Nyentak Tab Bag Yaga Abi Lah Bimu Tab Nah Enggak gitu Enggak Ya tetap Harus diperhatikan Kelembutannya Tetap ya Kelembutannya Harus Dijaga Tab Bag Yaga Ya kan Enggak kelihatan Nyentak-nyentak kan Tapi Tetap Kelihatan Ada Ada Perbedaan Sedikit ya Makanya Bahasa nabr itu Menjadikan Suara itu Sedikit Lebih Diangkat Sedikit Ya Kerasa Tapi bedanya Kerasa kan ya Misalkan Yalshaha Dengan Yalshaha Beda kan Ya kan Nah itu disitu Bedanya Sayasra Dengan Sayasra Sayasra Dengan Sayasra Narang Dengan Narang Zatalah 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 Oke Tak Ya Kayak kita Ngomong Kalau Enggak dikasih Intonasi Kalau Enggak dikasih Intonasi Bagaimana Cara Ngomongnya Udah Kayak Robot Kayak Robot Ya Kalau Jantar Kayak Robot Jadi Gimana Kita Jadi Gimana Kita Tetap Perkatanya Ada Ada Intonasi Semua Seluruh Bahasa Dunia Memiliki Ciri Intonasi Yang berbeda Tentu ya Tapi ada Ya Ya Ayah Orang Sunda Jadi Kita T Mau Kemana Cuman Dia di belakang Dia Nabernya Banyak Di belakang Dia Dan Pake Mat Ada Mat Itu Udah Ciri Kalau Bekasi Bekasi Sama Di belakang Jadi Kita Mau Mana Cuman Dia Tidak Pake Mat Pake Hamzah Jadi Kita Mau Kemana Itu ada Hamzah Nak Nak Mau Ke Mak Nak Ada Ada Hamzah Ada Komah Nah Itu Cirinya Bekasi Tauan Banget Orang Kasih Kalau ngomong Ya 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 Beda kan Kalau yang Ngomongnya Ya Kalau Kasih Oh Ya Oh Sudah Tauan Itu 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 Sama Sama Indonesia Sama Indonesia Apalagi Ya Beda Bahasa Baik Itu Ya Mungkin Perlu Dipajari Tapi Tidak Wajib Tidak Wajib Tapi Kalau Bisa Enak Nikmat Jadi Kita Akan Tahu Arti Perkatanya Makanya Sehancurkan Dia Belajar Usul Ada Ini Dia Belajar Kurannya Sambil Pakai Kuran Yang Ada Arti Perkatanya Supaya Dia Tahu Kata Ini Utuhnya Begini Alhamdul Lillahi Rabbil Alamin Oh Segala Puji Hanya Milik Allah Tuhan Al-alamin Sekalian Alam Seluruh Alam Jadi Selain Kita Bacanya Bagus Tahu Artinya Juga Jadi Plus Nanti Kita Belajar Ini Dibarengin Dengan Belajar Arti Misalkan Wamahnya Kalau kita Tidak Tahu Ini Wamahnya Wamahnya Artinya Dan Apa Dan Tidak Karena Bisa Bisa Beda Itu Bisa Lillahi Ma Fiss Samawati Wa Ma Fil Am Makanya Ini Angkat Lillahi Ma Fiss Samawati Wa Ma Fil Am Itu Bisa Beda Arti Kalau Yang Pertama Milik Allah Apa Yang Ada Di Langit Dan Apa Yang Ada Di Bumi Kalau Yang Kedua Milik Allah Apa Yang Ada Di Langit Tapi Bumi Enggak Yang Di Bumi Punya Manusia Sendiri Kan Salah Semua Yang Di Bumi Punya Punya Allah Kalau Gara Intonasinya Enggak Pas Sama Wama Tapi Satu Wama Dan Apa Yang Kedua Wama Dan Tidak Dan Bukan Walaupun Kita Enggak Sengaja Angkat Waw Tapi Kalau Yang Sudah 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 Ini Dia Akan Lebih Hati-hati Secara Maknanya Supaya Tidak Tidak Merubah Baik Nah Kayak Ajan Diperhatikan Jadi Kalau Umumnya Tidak Mengangkat Di huruf Akhir Di setiap Kata Di akhir Setiap Kata Angkat Ashhadu Alla Ilaha Illaha Jangan Ashhadu Alla Ilaha Illaha Illaha Tempat Hailaha Tapi Ashhadu Alla Ilaha Illalla Laha Jangan Ashhadu Alla Ilaha Illaha Illalla Hgia Illya Illalla Jangan Lihatnya jadi di ilnya jangan jangan di situ jangan di H memang mirip ya yang benar yang pertama asyadu an la ilaha illallah asyadu anna muhammadan rasulullah bukan asyadu anna muhammad asyadu anna muhammad bukan linnanya dimunya asyadu anna muhammad bukan asyadu anna muhammad jadi kurang jelasan asyadu anna muhammadan rasulullah asyadu anna muhammadan rasulullah mungkin variasi asyadu anna muhammadan rasulullah tapi nikmat ya nyebut pas banget kan nyebutnya pas kan enak lebih enak kalau nyebutnya tadi biar pun asyadu anna muhammadan rasulullah nggak pas itu ya Haiya ala al-salat Haiya ala al-felat Haiya ala al-felat Al-Fatihah 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 Al-Fatihah